Intro Oke, perkenalkan nama saya Wasil Tanjung SPD Perkenalkan nama saya Ibu Fatija Perkenalkan nama Ustad Rido Akbar Nama saya Renek Tafiani Guru Fisika SMA IT Nurilmi Jambi Ngajar kelas 12 Jadi, kalau disini Jadi guru bimbingan dan konseling Nah, jadi insya Allah Jadi sahabatnya siswa ya Kalau di Nurilmi Ngajarnya seni budaya Dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Kalau di Nuril Sekarang di SMA Ngajar kelas 10 MAPEL Bahasa Indonesia dan PAI Tambahan satu lagi TIK juga Kalau kepepet Sekitar 2,5 tahun Kalau sudah berapa lama Dari 2019 Eh, 2020 Udah 2 tahun Kalau jadi guru itu Dari tahun 2014 Waktu itu ngajar SD loh Habis ngajar SD Habis itu ngajar SMP Sekarang ngajar SMA Nah, gitu kira-kira Alhamdulillah Kalau di Nuril Sudah dari 2016 Berarti 2022 Berarti udah 6 tahun Nggak ya Nah, ini menarik nih ya Waktu kecil dulu Satu Cita-citanya Karena sering nonton film DT Conan Jadi pengen jadi detektif Nggak nyambung ya Pengen jadi detektif Habis itu Pengen jadi ilmuwan Eh, kirain kalau masuk Kalau kuliah jutsan fisika itu Jadi ilmuwan Eh, rupanya malah jadi guru gitu kan Jadi awalnya Nggak terpikir jadi guru Dan Alhamdulillah Sudah kuliah Kerja Jadi guru Dan sekarang menikmati saja Tetapi sampai jadi guru Ustaz sekarang sebagai Konten kreator di Nurilmi Jadi Insya Allah Tidak terlalu memberatkan Eh, sebelumnya Kalau cita-cita Kayaknya nggak pernah Terpikir jadi guru Biasa kalau anak kecil ditanya Pasti jawabannya Kalau nggak jadi dokter Jadi polisi Atau kayak gitu Tapi ternyata Allah Kasih jalan Jadi guru sekarang Kalau dulu sih Cita-citanya Pengen jadi pemain bola Jadi Dari kecil sampai Kuliah Main bola Tapi Alhamdulillah Jadi guru Tersesat di jalan yang benar Awalnya sih enggak ya Nah, tapi Insya Allah Tujuan itu tetap sama adalah Bermanfaat bagi orang banyak Anak-anak muda terutama Kalau murid yang paling berkesan Murid yang paling berkesan Agak sulit ya pertanyaannya Tapi insya Allah Semua siswa itu berkesan Semua siswa itu unik dan istimewa Murid paling berkesan Berkesannya gimana ya Banyak sih Setiap anak itu punya kesan masing-masing Punya pengalaman Punya pengalaman berkesan masing-masing Jadi Rasanya semua murid itu berkesan ya Berkesan ya Sebenarnya banyak Bersatu Ustaz itu tidak ada Tidak ada mematokkan satu Atau berapa siswa ya Mungkin yang paling berkesan itu Apa ya Kayaknya selama di Duril itu Setiap anak itu berkesan ya Ada yang dia minggat Dijemput sama Ustaz Budi Ada yang minggat di belakang kantin Ustaz Kejar Ada juga yang di kelas Gawinya Tidur Kayaknya Kalau untuk Ustaz berkesan semua Anak-anak lo dari SMP Sampai SMA sekarang Dia itu memberikan hal yang kreatif Yang unik Dan yang paling diingat itu adalah Siswa yang dia itu sering Masih tetap nyapa Meskipun tidak ngajar lagi Nah tapi kalau Spesifik siswanya Kayaknya Hampir semua siswa Jadi tidak ada yang spesifik Oke Anak yang aktif ya Nah Anak yang aktif itu sebenarnya Mereka itu Bukan anak nakal ya Yang kata orang itu anak nakal Sebenarnya mereka itu Punya potensi Aktif Dan kalau misalnya Mereka ditempatkan pada tempatnya Insya Allah mereka itu akan aktif Dan Produktif Seperti itu Jadi hanya perlu di Arahkan Hiber aktif ya Hmm Aktif ya Kalau aktif itu Biasanya Apa ya Kayaknya diajak cerita deh Karena kalau Anak-anak itu Biasanya suka diajak cerita Dibagi Atau nge-share pengalaman Ya kan Apalagi yang kalau Satu kelas itu Sampai 30 siswa Kalian kelas putra Itu butuh Tri khusus sebenarnya Untuk bisa Narik perhatian mereka Nah salah satunya itu Dengan ngajak cerita Yang relate Dengan kehidupan mereka sih Yang pastinya juga berkaitan Dengan Pembelajaran Kalau untuk anak-anak yang aktif Pusat pribadi Tidak pernah membatasi gerakan mereka Hanya saja ketika Kalau memang saatnya belajar Mereka harus lebih banyak menyimak Nanti ketika sudah selesai Menyimak Baru mereka nanti Ustaz kasih kesempatan Untuk mereka bergerak Tapi bergeraknya secara positif Bukan jingkrak-jingkrak kemana Atau apalagi terjun dari lantai tiga Nah kalau satu Kalau ketemu siwa seperti itu Bawa enjoy sih Jadi maksud itu Ustaz bukan sebagai yang mengajar Tapi Ajak bercanda Ajak Sering apa ya Sering ngelucu-ngelucu Jadi pelajaran itu Bahkan sering ngelucu Nah sehingga mereka itu bisa masuk Jadi kalau yang usah pikirkan itu adalah Ketika ngajar siwa itu Mungkin biarlah Materinya itu tidak banyak dapetnya Yang penting dia suka sama gurunya Karena nanti kalau dia suka sama gurunya Dia nanti akan Mau belajar di masa berdatang Atau intinya Motivasi belajarnya jadi bertumbuh Meskipun bukan di pelajaran fisika Aneh Oke Oh kalau suka dulu penduka dulu Kalau misalnya Suka dulu lah ya Kita Hobinya set ending ya Kalau suka Alhamdulillah Selama di Nuril itu suka dengan lingkungannya Dari ustadznya Anak-anaknya semuanya itu Bisa dikatakan sangat bersahabat Jadi Gesekan-gesekan konflik itu Bisa dibilang sangat kecil Jadi nyaman ya Kalau untuk Di Nuril ya Kalau baiknya Suka dan duka ya Kebanyakan sih sukanya Insya Allah kalau dukanya Hampir tidak ada Banyak sukanya banyak Dukanya ya ada Kayak gitu kan Kalau suka itu lebih ke apa ya Banyak anak Banyak ini Banyak kenalan Nah nambah dari wali murid Semuanya Ternyata Ketika ketemu disini Ketemu anak murid Kayak gitu kan Dan Bahkan sebenarnya kita juga bisa Belajar dari Siswa Ya Kalau di Nurul Ilmi itu kan Banyak dari mereka yang sudah hafal Hampir ada yang 10 jus Ada yang sudah 20 jus Jadi rasanya Bisa jadi Contoh Untuk kita Jangan sampai Tidak mau Untuk menghafal Al-Quran Kalau dukanya Ya Insya Allah Jadi pengalaman Baik aja Suka dan duka Kalau sukanya Banyak ya Banyak Karena Di Nurul Ilmi ini Lingkungannya juga bagus Kemudian Apa Gurunya muda Dan kreatif-kreatif Program-programnya bagus Kalau dukanya Itu Paling kan Bukan sedih banget ya Tapi Mungkin karena beban Ustaz tidak sanggup Ustaz itu kan Pernah ngajar SD Waktu ngajar SD itu Ternyata gak cocok dengan Patient Ustaz Nah akhirnya Ustaz Agak mengeluh Ketika ngajar SD Karena Ustaz itu Gak suka dengan keteraturan Nah ketika ngajar SD Ustaz pusing kepala Ustaz itu kan Sehingga Baka Ustaz minta tolong guru lain Untuk Bantu Ustaz untuk Biar anak-anak yang gak nangis Nah Ya kan aneh kan Nah mungkin gitu Yang agak Agak Apa ya Agak Menyulitkan Ustaz Ketika mengelola Anak-anak yang Masih SD Kalau yang dukanya Mungkin lebih Ketika Apa ya Kalau dukanya Mungkin kalau dukanya Kadang-kadang ketemu anak yang Yang perlu pengawasan khusus saja Jadi kita Pekerjaan yang harusnya kita lakukan banyak Jadi terhalang gara-gara hanya harus fokus dengan satu anak Nah mungkin lebih kurangnya kayak gitu Mungkin lebih kurangnya kayak gitu kalau untuk dukanya Tapi kalau untuk duka yang lain sih Udah terbiasa Jadi udah lupa dukanya Karena Udah di posisi enam tahun Kayaknya udah gak terasa lagi Mana yang duka Mana yang suka tuh Kayaknya udah Biasa aja kalau sekarang Ya pesan dan kesannya itu Untuk yang ingin menjadi guru Dimanapun berada Nah Ketika kita sudah mempunyai Panggilan hati Nah itu insya Allah kita akan melakukannya dengan sepenuh hati Jadi Mau jadi apapun kita Tetaplah belajar dengan sepenuh hati Ada ya Mudah-mudahan ada yang bercita-cita jadi guru Karena ketika ditanya Kebanyakan gak mau jadi guru gitu kan Apa namanya Jarang yang minat jadi guru Tapi kalau misal seandainya ada Alhamdulillah Teruskan Karena Jadi guru itu tugas yang mulia Kita disebut Para guru itu disebut sebagai pahlawan Tanpa tanda jasa Dan tentunya Salah satu hal positifnya itu adalah Ketika kita Memberikan satu kebaikan Dan anak murid kita melakukan Maka Itu akan menjadi amal jariah Ya kan Apalagi itu sampai dilakukan ke anak cucunya nanti Anak cucunya nanti Ngasih tahu ke orang lain Orang lain melakukan Nah itu menjadi amal jariah yang gak ada putus-putusnya Jadi Profesi jadi seorang guru itu Bukan hanya untuk Duniawi Tapi juga bisa sampai ke akhirat Oh Kalau usah sih Enggak terlalu mematuhkan mereka itu menjadi guru Yang penting mereka itu bisa mengembangkan potensi mereka Enggak mesti jadi guru kok Ya Karena Yang jadi guru itu mungkin Hanya beberapa orang saja Karena mungkin ada yang mau jadi entrepreneur Ada yang mau jadi content creator Terserah mereka Nah tapi kalau Harapannya sih Besar mereka itu jadi guru Meskipun bukan guru buka Tapi tentunya bisa menjadi Ustadz Ustadz kan juga guru ya Nah gitu Terus Intinya mereka bisa Mempelajari Agama Dan mengajarkan agama Nah jadi bisa sebagai guru Di bidang agama Apapun profesinya Yang penting jadi guru agama Jadi dai Nah gitu Oke kalau untuk Anak-anak ustadz Yang masih Yang masih bercita-cita jadi guru Maupun yang tidak bercita-cita jadi guru ya Kalau misalnya Allah kasih kesempatan untuk jadi guru Lakukan aja Pekerjaan tersebut Karena pekerjaan itu termasuk pekerjaan mulia Termasuk ustadz sendiri Ustadz juga kayaknya terjebak di jalan yang benar Karena cita-cita sebenarnya bukan jadi guru Tapi Alhamdulillah Allah arahkan ke jalan yang benar Sehingga Alhamdulillah Ustadz menjadi kayak gini Untuknya memang udah berniat jadi guru dari awal Terus lah asa potensi antum Dari potensi bermain bersama anak-anak Terus bisa memotivasi anak-anak Dan Perbaiki terus lah dirinya Sehingga menjadi contoh-contoh yang baik untuk anak-anak Walaupun Ustadz belum tentu juga jadi contoh yang baik sekarang ya Tapi mudah-mudahan Bisa terus Berjuang lah Untuk menjadi lebih baik lagi tentunya Noodle TV